Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana mengubah alat Snipping Tool di Windows 11. Pastikan di sini, Anda tidak menghubungi update Windows Anda. Kemudian di sini, hanya mencari Microsoft Store Anda. Setelah Anda mencari Microsoft Store, hanya mencari library di sini. Dan Anda dapat melihat, ada aplikasi alat Snipping Tool. Jika aplikasi alat Snipping Tool tidak muncul di sini, Anda hanya bisa mencari Apps dan mencari Snipping Tool. Setelah Anda mencari alat Snipping Tool ini seperti ini, Anda akan melihat aplikasi alat Snipping Tool ini di library seperti ini. Oke, kemudian di sini, Anda dapat mencari alat update untuk mendapatkan alat Snipping Tool Anda. Tunggu sehingga prosesnya sudah selesai. Jika proses download Anda terlihat seperti ini, pastikan untuk menikmati alat Windows Anda. Sekarang, alat Snipping Tool akan mencari alat update. Tunggu sehingga selesai. Setelah selesai, alat Snipping Tool ini akan muncul seperti ini. Alat Snipping Tool hanya mencari alat update. Anda dapat mencari alat Snipping Tool ini. Sekarang, Anda mempunyai versi terakhir dari alat Snipping Tool. Oke, dan Anda dapat melihat di sini. Alat Snipping Tool sangat bagus untuk mencari alat screenshot atau video. Karena versi terakhir memiliki alat video di sini. Itulah tutorialnya bagaimana mengubahkan alat Snipping Tool ini. Semoga video ini cukup untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih.